Hai guys, balik lagi di segmen Battle Skincare Kali ini aku mau battlin 2 masker mugwort terlaris Yaitu dari Something Versus Skin TV Jadi mereka berdua ini sama-sama masker yang mengandung mugwort yang bersifat antimikroba Untuk mencegah jerawat akibat bateri Menenangkan kulit dan juga bisa melombatkan Hmm, kira-kira lebih bagus yang mana ya? Terus plus minusnya masing-masing produk apa sih? Oke, langsung aja kita ke battle-nya Yuk! Yang pertama soal harga Untuk harga keduanya berbeda ya guys Something lebih terjangkau dibandingkan dengan Skin TV Skin TV harganya Rp139.000 untuk 55 gram Sedangkan Something harganya Rp83.000 untuk 60 mili Next, dari segi packaging Untuk Something dikemas dalam bentuk tube plastik Sedangkan Skin TV dikemas dalam bentuk jar berbahan kaca Untuk tulisan informasi, Skin TV maupun Something sama-sama di print di stiker Skin TV memiliki kemasan yang terkesan lebih premium dibandingkan dengan Something Karena dia datang dengan box, dapet spatula, dan kemasannya dari kaca Dengan kemasannya yang jar mempunyai keunggulan Yaitu lebih gampang untuk ambil produknya kalau sisa lagi sedikit Namun karena dari kaca, dia memang jadi lebih berat dibandingkan Something Sedangkan Something kemasannya tidak premium tapi travel friendly Dan kalau sisa lagi sedikit produknya, lebih susah sih diambilnya Satu-satunya jalan ya harus digunting Next, kita ke tekstur Tekstur Skin TV Creamy, lembut, gampang dibawarkan, tidak terlalu padat, dan halus tanpa butiran Sedangkan Something, teksturnya lebih cair, gampang dibawarkan juga, dan ada butiran-butirannya Ini dari Strawberry Seeds Oke, sekarang aku mau pakai maskernya dengan jumlah yang sama yaitu sepertiga jari Dan aku mau lihat kira-kira sepertiga jari ini cukup nggak ya untuk nge-cover setengah wajah aku Nah, yang di sebelah kiri aku pakai Something, dan yang di sebelah kanan aku pakai Skin TV Untuk kedua masker ini sama-sama gampang untuk dibawarkan di wajah ya Selama pakai kedua masker ini, aku nggak ngerasain yang namanya cooling sensation di antara keduanya Baik itu Skin TV maupun Something Dua-duanya nggak ada sensasi dingin-dingin gitu Oke, ternyata Something nggak cukup ya sepertiga jari untuk nge-cover setengah wajah aku Jadi disini aku tambahin sepertiga lagi Untuk nge-cover bagian dahi, hidung, sama bagi-bagian yang belum ke-cover dengan sempurna Sedangkan Skin TV dengan sepertiga jari ternyata sudah cukup ya untuk nge-cover setengah wajah aku Jadi bisa aku simpulkan kalau Skin TV itu lebih hemat pemakaiannya Update tadi sambil nunggu kering, aku tuh ngobrol Terus bagian yang Something itu dia nge-crack, sedangkan yang Skin TV dia nggak nge-crack Terus muka aku kerasa lebih ketarik di bagian yang Something dibandingkan dengan Skin TV Dan sekarang aku mau tes mana kira-kira yang lebih mudah untuk dibilas Apakah Something atau Skin TV? Kita lihat sama-sama ya Disini aku bilasnya dengan gerakan yang sama Jadi nggak ada yang lebih ditekan atau digosok gitu antara Skin TV atau Something biar fair Oke, sepertinya kita sudah tahu mana yang lebih mudah untuk dibilas Kita bisa lihat kalau sisi yang Skin TV itu lebih hilang ya dibandingkan dengan yang Something Yang Something itu masih ada nempel di wajah aku Oke, aku bilas terus sampai keduanya tuh bener-bener hilang dari wajah aku Dan kita lihat hasil akhirnya ya Dan ini dia, si Skin TV sudah hilang sempurna dari wajah aku Tapi yang Something masih ada sisa-sisanya Dan ya, berarti kita bisa simpulkan kalau Skin TV itu lebih mudah untuk dibilas Lalu untuk aromanya, Skin TV punya aroma teh gitu sopan ciumanku Sedangkan untuk Something, dia aroma herbal dan lebih tercium Aromanya dibandingkan dengan Skin TV Next, untuk finishnya Baik itu Skin TV maupun Something, mereka sama-sama memberikan sensasi bersih di kulit Namun untuk Something, aku ngerasa dia lebih kering di kulit aku dibandingkan dengan Skin TV Finally, kita bakal bahas part terpentingnya itu adalah kandungannya Karena di part inilah baru kita bisa memutuskan kira-kira mana nih yang cocok dengan kebutuhan dan juga masalah kulit kita Untuk Skin TV, dia masih ada paraben dan tidak fungal acne safe Sedangkan Something, dia paraben free and fungal acne safe Next, Skin TV punya kandungan anti-acne yaitu niacinamide dan salicylic acid Sedangkan Something, tidak ada kandungan anti-acne Something memiliki kandungan anti-oksidan lebih banyak dibandingkan dengan Skin TV Skin TV memiliki Skin Identical Ingredients lebih banyak dibandingkan dengan Something Skin Identical Ingredients adalah kandungan yang dapat menghidrasi dan menjaga skin barrier Seperti yang aku bilang sebelumnya, aku ngerasa Something lebih kering hasilnya di kulit aku dibandingkan dengan Skin TV Mungkin ya, salah satu penyebabnya itu karena Skin TV punya Skin Identical Ingredients lebih banyak dibandingkan dengan Something Oke, dan yang terakhir, kandungan menenangkan Skin TV berasal dari kombinasi ekstrak tumbuhan dan salicylic acid juga allantoin Sedangkan Something dari ekstrak tumbuhan dan allantoin Dan ini dia kesimpulannya, kalian bisa pause dan baca Kalau aku sendiri lebih suka yang mana? Kalau aku sendiri, Tubi Harness aku lebih suka si Skin TV ini karena dia punya kandungan Skin Identical yang lebih banyak Jadi hasilnya itu nggak sekering si Something Apalagi ada kandungan ceramide di dalamnya yang bagus banget untuk skin barrier Dan satu hal terpenting yang bikin aku memutuskan lebih suka si Skin TV ini dibandingkan dengan Something adalah Karena dia punya kandungan anti acne, yaitu adalah salicylic acid dan juga niacinamide Jadi masker Skin TV ini kalau kita lihat dari kandungannya, dia itu nggak cuma bisa deep cleansing aja Tapi juga bisa dipakai untuk merawat kulit yang berjerawat Nah, kalau si Something ini menurut aku dia hanya untuk menyerap minyak terlebih dan juga deep cleansing Terus aku kurang ngerasain manfaat dari butiran-butiran strawberry seedsnya itu Karena menurut aku jumlahnya tanggung ya kalau fungsinya itu untuk exfoliator Aromanya juga aku pribadi kurang suka karena bau-bau herbal gitu Tapi balik lagi ke preferensi masing-masing ya guys Tapi aku suka kok sama teksturnya dan juga packagingnya yang travel friendly So ya, sesuaikan saja dengan preferensi, budget kalian, masalah dan juga kebutuhan kulit kalian So, itu dia tadi battle masker bangun terlaris Skin TV vs Something Semoga bermanfaat untuk kalian Kalau kalian mau request aku battle skincare apa lagi, silahkan komen di bawah Dan jangan lupa untuk tombol like dan juga subscribe-nya See you in the next video Bye Bye